Lagi-lagi paripurna DPRD Sumatera Barat banyak tidak dihadiri anggota Dewan yang terhormat. Kondisi itu bisa terlihat langsung saat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dalam penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ram Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015. Lihat kondisi ruangan paripurna yang sepi dari anggota Dewan. Kondisi tersebut banyak yang membuat masyarakat geram. Pasalnya anggota DPRD tersebut dipilih rakyat. Untuk mewakili rakyat bukan untuk senang-senang dan tidak menghadiri rapat paripurna yang mana untuk kepentingan rakyat Sumatera Barat. Begini, saya sebagai Ketua Perumur Tuan Perlemen secara pribadi sudah mengingatkan kepada masing-masing anggota Dewan agar tetap maat kepada aturan-aturan yang diberlakukan kepada para anggota Dewan. Dan akhir-akhir ini memang kita lihat tanggung jawab kewajiban daripada anggota Dewan itu mereka mulai menurun. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas beberapa priodi ini rasa-rasanya itu hanya memenuhi forum menurut absen, bukan fisik. Dan ini BK harus memberi tindakan dan memberi sanksi kepada anggota Dewan yang tidak disiplin ini. Saat dikonfirmasi pada Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumbar, Rahayu Perwanti, membenarkan banyak anggota DPRD Sumbar yang tidak mengikuti rapat paripurna. Karena itu, Ketua BK tersebut sudah menyurati seluruh fraksi. Karena menurut Rahayu Perwanti, sanksi berat untuk anggota DPRD Sumbar yang sering tidak mengikuti rapat paripurna bisa dilakukan pengganti antarwaktu atau PAW oleh partai bersangkutan. Meningkatkan kinerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Badan Kehormatan telah melaksanakan pembahasan di internal Badan Kehormatan, penganalisa kondisi terakhir ke hadiran anggota Dewan di dalam rapat paripurna. Untuk itu, kami sudah mendapatkan beberapa hasil. Dan dalam waktu dekat, akan segera kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk diteruskan kepada pimpinan fraksi-fraksi, sehingga nanti dapat ditindaklanjuti. Namun, kami tidak bisa menyampaikan hasil analisa kami tersebut. Karena memang semuanya melalui mekanisme untuk diselesaikan secara internal dulu. Semoga dengan apa yang dilakukan oleh Badan Kehormatan ini, kedepannya kinerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, terutama kehadiran di dalam rapat paripurna, dapat ditingkatkan. Untuk kehadiran di dalam rapat paripurna, ketentuan di dalam undang-undang dan di tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa kehadiran, ketidakhadiran, 6 kali berturut-turut, itu dapat menjadi pertimbangan anggota Dewan yang berkesankutan untuk dimundurkan antar waktu bahkan. Jadi memang ini sebagai tanggung jawab publik bahwa anggota Dewan paling tidak harus hadir di dalam rapat paripurna. Itu belum kita membicarakan rapat-rapat jenis yang lain yang ada di JPRD Provinsi. Sementara di saat mengkritisi ketidakhadiran anggota DPRD Sumatera Barat, ada-ada saja tingkah laku anggota Dewan tersebut. Terlihat dalam rapat paripurna anggota Dewan tertidur pulas. Mungkin karena lelah mengurus rakyat, atau memang lelah karena keseringan kunjungan kerja ke luar kota. Biar rakyat yang menilai. Tim Liputan, Sumbat TV